Intro Saya kan sudah memposisikan diri menjadi keluarga besar Artinya mereka adalah keluarga saya juga Jadi kalau silaturahmi disambut dengan antusias Pasti ini bagian kebahagiaan saya juga Dan ini kewajiban saya adalah untuk mendengar Mendengar dan juga mengawal aspirasi dari Bapak dan Ibu di Nungan Arutasol Sama-samalah nanti kita berjuang Hari ini kita melakukan reses di lingkungan RW04 Hari ini kita bersama warga sini Ini dalam rangka reses ke-2 tahun 2021 Mudah-mudahan reses partisipatif ini Saya secara pribadi bisa memperoleh banyak masukan juga Terkait dengan kondisi lingkungan di RW04 Dan insyaallah sesuai komitmen saya bahwa saya Insyaallah akan mengawal aspirasi Bapak dan Ibu di lingkungan disini Kalau saya sampaikan tadi bahwa Kalau 5,9 triliun HPB di Kota Bekasi Itu harus meng-cover seluruh pembangunan infrastruktur Maupun infrastruktur di Kota Bekasi Tentu seluruh wilayah tidak akan bisa meng-cover Nah karena itu masing-masing lingkungan RT-RW harus melakukan skala prioritas Mana yang memang kegiatan yang harus dibiayai oleh ABBD ini Dan menjadi prioritas kegiatan Tentu sesuai tema bahwa tidak harus yang sukanya infrastruktur Karena banyak pembangunan infrastruktur juga yang harus kita perhatikan Seperti YKM, seperti Karang Tarunanya dan sebagainya Tapi secara keseluruhan tentu kita mendengar aspirasi dari lingkungan Insyaallah mana yang bisa saya bantu, saya support secara pribadi Ini bagian dari kewajiban saja Kewajiban saya secara pribadi sebagai manusia Dan kewajiban saya juga yang sudah menjadi keluarga besar dari lingkungan ini Jadi itu insyaallah Kalau ada rezeki pasti dibantu Seperti sekarang kita kan harus Pemerintah juga harus hadir ya Pemerintah hadir untuk membantu Apalagi pengelengguran di kota Bekasi sekarang semakin tinggi Sejak pandemi di awal tahun 2020 Nah oleh karena itu Dinas sosial juga membantu untuk mengusulkan warga kota Bekasi yang kebetulan memiliki BBJS Dan BBJSnya kemudian tidak aktif Dikarenakan tidak lagi bekerja Sehingga biasanya kalau bekerja itu kan BPSnya memang ditanggung sebagian oleh perusahaan Dan pribadi ada juga yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan Nah bagi mereka tidak lagi memiliki pekerjaan Alias tidak memiliki upah Bisa dialihkan menjadi penerima PBI Ya penerima bantuan iluran Artinya seluruh kesehatan Dan masyarakat itu harus menjadi tanggung jawab negara Baik lewat anggaran APBN maupun APBD Insya Allah saya support Saya akan bantu untuk meneruskan Ke pihak-pihak terkait untuk membantu Untuk sekarang Ada beberapa lingkungan yang memang sudah terkena Seperti daerah di lain ini Saya kira ini harus ada sinergitas Antara RT RW dan bus bus mas Harus saling update Update informasi terkait perkembangan DPD di lingkungan sini Insya Allah karena FOGIM itu bagian dari proteksi untuk DPD Sehingga harus ada informasi yang terupdate kepada bus mas Agar mereka segera melakukan langkah-langkah terkait dengan pencegahan Apakah dengan FOGIM atau edukasi ke masyarakat Atau masyarakat sendiri juga harus gotong royong melakukan kerja baksi Membersihkan lingkungan dan sebagainya Saya akan bahwa meskipun satu lingkungan sudah masuk ke zona hijau Jangan abai Tetap jangan abai terkait dengan protokol kesehatan Dan siangga COVID di tingkat RW tetap harus ditingkatkan Jangan tadi juga lalai setelah zona hijau Kemudian masyarakatnya lalai dengan protokol kesehatan Jadi tetap harus waspada Karena pandeminya belum berakhir Kemudahan membahu-membahu antar lingkungan Ini menjadi satu kesatuan untuk mencegah Mencegah penyebaran COVID di lingkungan sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!